hai oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjutnya tentang arus bolak-balik gimana nih ada suatu rangkaian kayak gini rangkaiannya apa R L C R nya apa resistor L nya induktor ini yang C nya kapasitor jadi ada tiga buah rangkaian ya dalam arus bolak-balik ini Oke yang ditanya apa arus maksimum Imax ya udah karena rangkaiannya R L C maka persamanya kayak gini V itu sama dengan I dikali hambatan kan karena hambatan ya rangkaiannya itu R L C maka hambatannya adalah Z jadi ketika ini Vmax disini juga Imax jadi gimana nyari Imax Imax sama dengan pindah ke bawah Z nya jadi V maksimum dibagi impedansi atau Z ya ya impedansi itu adalah hambatan pada rangkaian R L C ya Oke jadi ini Vmax nya enggak nah Vmax ada pada persamaan sinusoidal ini nah ini adalah V Vmax nya udah ada tuh 26 cuman Z nya ini yang harus kita cari cari gimana tuh caranya di Z ini nih 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 di sini deh sini nih nih oke kita tarik dulu ke bawah garis gimana rumus Z ada yang tahu enggak banyak ya Z adalah oke akar R kuadrat ya hambatan resistor dikuadratkan ditambah XL ini adalah hambatan pada induktor dikurangi ini hambatan pada kapasitor XC dipangkatkan juga jadi kayak rumus Pitagoras ya nah ini R nya ada XL nya gimana XL nya kita cari dulu XL itu rumusnya adalah Omega dikali L Omeganya berapa di sini Omeganya kecepatan sedutnya adalah di sini nih ah dua raha itu adalah Omeganya 200 nya 200 dikali berapa tuh L nya induktansi dirinya itu adalah 0,075 Henry 0,075 berapa coret 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 lagi coret lagi komanya pindah ke sini 7,5 dikali 2 artinya 15 Ohm oke sekarang XC nya gimana XC itu satu per Omega dikali kapasitor yaudah 1 per Omega harganya kan 200 ya kapasitornya berapa nah disini nih mana kapasitornya 500 mikrofarad karena mikro kita harus ubah ke farat dikali 10 pangkat min 6 Oke ingat kalau pangkat negatif kayak gini di keatasin tuh pangkatnya jadi positif 6 dibagi 2 dikali 5 10 nanya berapa 1234 Oh ada berarti sepuluh Rih seratus ribu 1 2 3 4 5 ya Hai satu juta dibagi satu seribu udah cara-cara tinggal 10 10 Ohm dapat gak tuh dapat tinggal kita masukin kerumus Z Z akar R nya berapa R nya adalah 12 12 pangkat 2 ditambah nah XL nya dikurangi XC berapa 15 dikurangi 5 eh 15 dikurangi 10 berarti 5 kuadrat berarti akar 144 ditambah 25 berapa akar 169 atau 13 Ohm inilah impedansinya ketika ada dapat masukin kerumus ini V maksimumnya berapa tadi ah betul 26 ya 26 volt dia 26 dibagi Z nya itu tiga ber13 Oh berarti maksimumnya berapa tuh du2 Ampere nah nah itu eh jadi hafalin rumusnya ya oke